Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan anda semua nasi angkasa seperti biasanya, di setiap perjumpaan saya akan selalu kasih anda semua informasi maupun update menarik seputar dunia astronomi dan kali ini, seperti janji saya pada live semalam saya akan merecap atau merangkum tentang penilisan beberapa foto luar biasa dari teleskop super jamesweb oke seperti biasanya, daripada anda semua penasaran, mari kita bahas bersama jadi, sebelum kita menuju ke beberapa foto luar biasa dari jamesweb saya akan sedikit membahas tentang live semalam perilisan foto semalam memang sangat luar biasa walaupun memang banyak beberapa penjelasan dari NASA yang tidak bisa saya jelaskan secara langsung pada saat live semalam itulah mengapa, saat ini saya akan merecap atau merangkum mengenai penjelasan tentang beberapa foto ilmiah terbaik yang diambil langsung oleh jamesweb oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke foto pertama oke, untuk foto pertama ini adalah menampilkan foto sebuah gugusan galaksi bernama SMEX 0723 dengan sangat-sangat detail ini merupakan pemandangan yang sangat indah karena, teleskop luar angkasa jamesweb telah menghasilkan gambar inframera terdalam dan paling tajam dari alam semesta yang sangat jauh itulah mengapa, foto ini diberi nama First Deep Field Web kembali lagi, saya harus mengatakan kalau foto ini memang sangat luar biasa karena detail yang sangat tajam ini menampilkan hingga ribuan galaksi dan termasuk beberapa objek paling redup yang pernah diamati dalam pengawatan inframerah untuk pertama kalinya dan hanya bisa dilakukan oleh kemampuan super dari teleskop jamesweb jadi bisa dikatakan, inilah secuil alam semesta luas yang dapat kita amati dan seolah-olah membawa kita lebih dekat dalam melihat sisi alam semesta gelap yang belum pernah teramati sebelumnya oleh umat manusia menuju ke foto yang kedua dan inilah nebula cincin selatan seperti kita ketahui, semua jenis bintang di alam semesta ini memiliki tahap-tahap kehidupan untuk bertahan di alam semesta dan diantaranya, beberapa bintang menyimpan sesuatu yang indah untuk ditampilkan dan dilukiskan dengan indahnya di atas kanvas kosmik yang sangat luas ini pada tahap terakhir masa hidupnya di dalam foto yang luar biasa indah ini menampilkan bintang redup di tengah yang telah mengirimkan cincin gas dan debu selama ribuan tahun ke segala arah dan teleskop luar angkasa jamesweb telah mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa bintang ini diselimuti oleh debu kosmik atau nebula di sekitarnya dengan adanya foto ini teleskop jamesweb akan memungkinkan para astronom untuk menggali lebih banyak detail tentang nebula planet seperti ini terutama dalam mempelajari awan gas dan debu yang dikeluarkan oleh bintang yang sedang segarat selain itu, foto ini juga dapat digunakan dalam memahami molekul mana yang ada dan dimana molekul berada di seluruh cangkang gas dan debu akan membantu para astronom dalam menyempurnakan pengetahuan mereka tentang objek seperti ini yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta sekarang ke foto yang ketiga dan inilah Stefan Squinted atau sebuah kelompok yang terdiri dari 5 galaksi terkenal foto ini memang bukan yang pertama kalinya dapat diabadikan oleh umat manusia tapi bisa anda lihat sendiri perbandingan di antara foto yang diambil oleh generasi teleskop sebelumnya nah ini adalah saat diabadikan menggunakan teleskop Hubble sedangkan ini saat diabadikan oleh teleskop jamesweb bisa anda lihat sendirikan detail luar biasa yang dapat ditangkap oleh jamesweb teleskop luar angkasa jamesweb mengungkapkan Stefan Squinted dalam cahaya baru dan untuk sementara ini foto galaksi tersebut adalah gambar terbesar yang dapat dihasilkan oleh jamesweb foto ini memang begitu indah karena menunjukkan gugusan gemerlap dari jutaan bintang muda serta daerah ledakan bintang dari kelahiran bintang baru yang menghiasi keseluruhan foto ini terlihat dalam foto ini juga menampilkan sapuan ekor gas, debu, dan bintang yang ditarik dari beberapa galaksi karena adanya interaksi secara gravitasi dengan adanya foto baru ini teleskop jamesweb memberikan wawasan baru tentang bagaimana interaksi galaksi mungkin telah mendorong evolusi galaksi pada awal alam semesta ini kemudian, dengan adanya penglihatan infra merah yang kuat dan resolusi yang sangat-sangat tinggi jamesweb mampu untuk menunjukkan detail yang belum pernah dilihat sebelumnya dalam kelompok galaksi ini kemudian, untuk foto terakhir yang dapat ditampilkan oleh teleskop jamesweb untuk sementara ini adalah nebula kardina foto ini bisa saya katakan merupakan yang paling indah untuk sementara ini karena foto ini menampilkan sebuah pemandangan selayaknya pegunungan dan lembah yang begitu indahnya dan bisa kita sebut sebagai tebing kosmik dalam foto ini puncak tertinggi seperti gunung itu tingginya adalah sekitar 7 tahun cahaya sedangkan, untuk beberapa area yang terlihat seperti gua adalah hasil dari radiasi ultraviolet yang kuat dan angin bintang dari bintang muda yang sangat masif dan panas yang terletak di pusat nebula ini namun itu bukan gunung dan lembah sebenarnya ya melainkan, sebuah wilayah tepi dari pembentukan bintang muda di dekatnya yang disebut NGC-3324 di dalam nebula kardina foto ini ditangkap dalam cahaya inframerah oleh jamesweb dan mengungkapkan untuk pertama kalinya area kelahiran bintang yang sebelumnya tidak terlihat sama sekali oleh teleskop generasi sebelumnya lalu selain beberapa foto tadi teleskop jamesweb juga berhasil mengungkapkan sebuah fakta menarik dari sebuah eksoplanet bernama WASP-96b dalam pengamatan jamesweb teleskop ini berhasil menangkap tanda air yang berbeda di sana bersamaan dengan bukti awan dan kabut di atmosfer yang mengelilingi planet rasa sagas yang mengorbit bintang seperti matahari pengamatan ini juga mengungkapkan keberadaan molekul gas tertentu berdasarkan penurunan kecil dalam kecerahan warna cahaya yang sangat tepat nah, hal ini merupakan kemampuan pengamatan yang paling detail dari beberapa pengamatan terhadap eksoplanet sebelumnya jadi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup signifikan dalam bidang teknologi pengamatan antariksa sebab kemampuan jamesweb ini belum pernah terjadi pada teleskop generasi sebelumnya untuk dapat menganalisis atmosfer dari sebuah planet yang berjarak hingga ratusan tahun cahaya kemudian, dengan keberhasilan dalam mengamati atmosfer eksoplanet WASP-96b ini menandai lembatan besar ke depan dalam upaya untuk mengkarakterisasi planet yang berpotensi layak huni di luar bumi nantinya jadi itulah rangkuman yang bisa saya berikan pada perilisan foto ilmiah pertama dari jamesweb kedepannya tentu masih akan ada banyak lagi hasil pengamatan serta penelitian dari jamesweb yang akan dirilis dan tentunya kita akan menjadi media astronomi terdepan dari Indonesia yang akan menyampaikannya kepada Anda semua jadi jangan lupa untuk selalu stay tune terus bersama kami dan sampai bertemu di update selanjutnya dari jamesweb Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,